yo brother kembali lagi bersama channelnya rrjet gaming oke berada disini kalian di video kali ini kita main lagi naruto strong 4 nya ya borya ini versi PC ya oke versi laptop atau PC dan sekalian seperti bisa lihat disini dan kemarin saya kasih polling ya di komunitas bahwasannya kita harus main apa dulu dan disini kita harus eh kita akan cek dulu mode story kita ya borya ini sudah lama sekali kita tidak main dan mode history kita disini baru sampai sini ya borya tapi kita disini ini tidak akan main dulu mode history ya borya karena disini cuman ngecek aja disini kita memakai nipo naruto strong 4 yang repack war yang memakai black mode eh black mode black box yang seperti itu ya war jadinya disini yang repack seperti itu dan sini mode story kita akan coba ke yang lain sudah kebuka tadi biasanya yang repack seperti itu tidak bisa kebuka ya ya mode history tapi disini bisa buat ini aman-aman saja borok dan disini kita hanya untuk nge-review santui saja ya borya dan disini kita akan mencoba ke versus battle ya berada di sini ada sur people turnamen versus battle league dan praktis pastinya Oke kita akan coba versus battle disini ya tidak akan banyak-banyak cukup satu ronde saja dan single match yang melawan komputer ini hanya nge-review santui saja borya dan kalian bisa lihat disini karakternya sudah full karakter dan unlock DLC juga borya jadi disini kastu kostumnya juga sudah kebuka semua war dan disini untuk moodnya mood packnya yang repack ini dari channel sebelah sebelah juga ya ini udah dulu sekali udah lama saya udah hampir setahun lebih hingga main game ini ya enggak upload-upload game ini dan tentunya kita agak sedikit kangen juga yang main cuma disini bukan Android ada juga di Android cuman itu memakai download game ya boleh itu harus online juga dan untuk di naruto 64 ini juga bisa online tetapi mainnya beda lagi borya memakai apa itu saya lupa kemarin sini ada kusina Ubito Uchiha ada kostum-kostumnya sudah lengkap juga bor disini bor semuanya sudah lengkap dan kita akan coba disini melihat-lihat dulu ya borya jadi nanti betalnya mungkin kita akan review-review mood-moodnya yang yang lain ya borya karena bagus-bagus juga disini sudah lama sekali bor saya tidak upload dan tidak ngonten Ultraman bukan Ultraman Naruto stroke 4 ini borya mungkin sudah ada Naruto stroke 5 juga bor ya yang terbarunya ini sudah lengkap sekali semua bor Sasuke nya juga sudah lengkap bor kostum-kostumnya sudah lengkap semua bor wudu disini juga saya menggunakan PC atau laptop ya lebih ke laptop saya cuman Intel celeron bor 512 cuman semuanya sudah dioper clock ya bor jadi sedikit lumayanlah ini ramnya juga belum di upgrade kembali bor disini jadinya agak sedikit ngeleng pastinya bor ya disini resolusinya juga sedikit di apa diturunkan juga bor karena disesuaikan dengan PC Oke dan kalian bisa kita lihat disini sudah full ya ini naruto stroke 4 rontu boruto yang sudah diri pek dan sudah di mood pek semuanya lengkap dan ada boruto yang adultnya juga bor mantap ada momoshiki dan yang lainnya ada si urashiki nanti bor agoromo ada pokoknya lengkap di storm 4 rontu boruto yang dimupinya naruto next generation dan ada gaya yang sudah berubah baru mantap ya Oke mau apa oh iya 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 ini saya juga ada pet moodnya yang lain si inuyasa yang sih banyak sih bor ya di sini yang lain-lainnya juga ada ada banyak disini saya udah si kawaki juga cuman ini belum sempurna sih kawaki modnya ya bor oke kita akan coba battle saja disini ya review battle nya ini si naruto yang ini kostumnya ah enggak ya ini yang original aja yang sick patch ya bor oke melawan komputer ini bor tapi super hard ya kita akan coba super hard disini dan unlimited kan waktunya aja disini bor oke ini sudah lama sekali main kangen bor oke ini komputernya lawan siapa nih kira-kira bor ya ada madara ada yang lain juga ini ada yang naruto the last juga bor ya oke mantap sisanya juga sudah di yang di naruto next generation season ya bor oke kita pakai Sasuke aja ya bor ya jadinya kayak final battle ya Sasuke melawan Naruto sixpads oke ini ada Obito udah lah pakai Sasuke aja bor ya oke nantinya mungkin akan di review-review kembali yang lain-lainnya Oke kita langsung gaspol saja memilih arenanya dimana ini bor ya kok tentunya di lembah kematian dong ya biar lebih mantap Oke di lembah kematian Mor pertarungan akhir ya melawan Sasuke final battle bor menentukan ya oke sini kita langsung coba aja jadi seperti ini tampilan waktunya ini lagi yang sempat ya apakah saya yang belum update kembali wuduh oke disini saya ada settingan yang belum dunia sorry sebentar Oke lanjut lagi tuh dan seperti ini mudah untuk si naruto ini juga si pet yang mudah jadi eh kaki bunsinya itu bisa berubah jadi sisasuke bor dan skill-skillnya juga ada disisipkan jadi ada skill Sasuke juga bor jadinya nah jadi seperti ini war jadi keluar sasuke itu bahwa oke itu setiga sama Odi tahan ya bornya jadinya berubah kayak gitu jadi di setiap kombo-kombo disitu berbeda-beda bor jadi ada kombo pakai bulat-bulat ya atau kiri-kiri kanan kiri-kanan ininya nah seperti itu tadi yang diholt ya buat kena jadi yang keluarnya Sasuke kagebunshinno upan jadi keren kayak gini ya bor ini muda borya sinarutonya jadi kagebunshinnya itu berubah dan skill-skillnya pun berubah ini yang bikin modnya memang keren sekali bor dari channel-channel sebelah bisa juga udah lupa nah kalian bisa lihat disini ini itu analog ke atas dan langsung segitiga Oh udah anjir jadi kayak gitu ya nanti kita akan coba ultimatenya bor ultimatenya itu segitiga dua sampai tiga pagi wajib atengganya banyak bor tapi dia menghindar ini karena super hard kayak gini bor dan mohon maaf ada sedikit ngeleg ya bornya disini dan emang tidak mumpuni untuk kekisinya kita belum upgrade kembali baru dia mau ultimate bor mau multi oke tapi armor break ya ini kita pakai bulat-bulat saja bulat-bulat itu bisa kombonya kiri kanan atas atau bawah buat jadi beda-beda nantinya bor ini seperti ini uh anjay keren ya Naruto tuh anjir ngeluarin apa itu meteor sisa sukenya bor ini sepertinya kagebunshinnya si naruto tapi berubah jadi sin Sasuke bornya jadi kolaborasi keren lah oke sedikit lagi dia bor main super hard seperti ini justru dia akan lebih kuat lebih kalau darahnya semakin sedikit bor kita disini tidak mengaktifkan unlimited chakra ya jadinya kita harus manual nah oke dia mau ulti bor oh 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 aduh salah salah aduh kita kena ulti bor ini kalian bisa lihat disini ultinya Sasuke bor itu mantap sekali bor uh Susano perfect ya ini ya Susano perfect nya Sasuke bor dan kita di ke meteorkan ya bor oh anjay langsung Cidori plus eh Amaterasu ya uh bener-bener eh keren ya bor keren sekali emang eh di naruto storm ipad ini eh dari dulu juga sampai sekarang saya memang eh masih tetap update nonton wuh anjay keren ya pada masanya ini memang pada sinobi paling terkuat dua-duanya bor ya ini final battle di lembah kematian menentukan 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 siapa yang paling nih eh jadi menang ya boleh sih kayak narutonya taris sukenya pengen uji coba kayak gitu ya kalau narutonya salah dengan keyakinannya ya otomatis desanya akan direbut sama kita suke ya yang dari masih dari kegelapan dan disini ternyata narutonya dengan keyakinan bisa membuka matanya kita oke ya bor ya karena utachi aja sudah percaya sama naruto jadinya aku kita dipercayakan anjir kita malah karena chidori bor malah kita samperin tadi ya Oke kita belum coba ultinya ya dan disini juga berubahnya itu apa ya belum juga ya nanti dia itu kalau berubah si narutonya ini eh di mode apa itu saya lupa ya jadinya itu dua bor jadi eh si kubinya itu pakai armor susana onya si sasuke bor kayak madara kayak gitu nah sekarang ini bisa lihatnya R2 sama O ya digabungkan ditahan langsung hajar jadi dia pertahanan jadinya seperti apapun pasti dapat buat kalau pakai itu ya oke ih malah kita yang dapat buat dia lebih bisa teleportasi ya kalau lupa bor itu di hold ya dia langsung teleportasi kayak gitu mantap lah pokoknya bor oke jadi disini uh anjir kita malah masuk ya dalam perangkapnya uh udah sekali bor ini sudah lama sekali memang bener-bener nanti mungkin kalau memang rame ya kita akan coba ke mode histori atau kita tambahkan mode historinya atau kita senang-senang nge-review mood-mood yang lain ya bor ya karena banyak disini mood-moodnya bor ya saya sudah pasang banyak sini ya kalau kita berubah itu ini berubahnya jadi kubi armor sana bor ya tapi kita disini tidak berubah dulu ini awak keningnya ya seperti oke anjir kita tidak dapat itu ultimate-nya ya barusan oke kita harus pakai taktik ya ya harus habiskan dulu unsim kayunya bor kita akan pancing-pancing dulu bor darah kita sudah menipis oke dia sudah mulai armor kita yang berubah eh dia sudah mau habis satu lagi kita samperin dulu aja bor dapat nggak nah disini kesempatan buat kesempatan dia sudah habis ya sudah habis kayak ginsin naibohnya ginsin ginsin kayunya takkan kombo bulat-bulat saja disini kita langsung hajar nanti ulti ya bor ya kita isi cakra dulu dia juga misi cakra eh jahilin dulu bor oke kita langsung hajar kombo nah ini dia langsung kita ulti disini bor kalian bisa lihat nanti ultinya dapet bor ini dia bor ultimate yang sudah di mood pula bor berubah ya gini kayak melawan tim madara sixpads juga ya oke eh bukan sixpads dong Oh iya madara yang rekudo ya nah jadi seperti ini bor uh keren ya efek-efeknya jadi seperti ini bor mantap sekali emang mudernya ini jenius wah ada yang mempunyai juga sesuatu kayaknya matanya dikeluar kayak gitu aduh oke tapi kita sudah menang ya bor ya disini ya keseluruhan tim semuanya emang pasti ada sedikit ngebug juga bor oke sih tapi keseluruhan keren bor uh mantap kita sudah menang bor disini mungkin next ke video nanti kita akan coba review-review kembali dan untuk kalian yang penasaran dengan Naruto Storm 4 ini cek playlist aja ya saya banyak sekali di video-video yang dulu bor ya jadinya dan seperti ini tampilannya bor lumayan enak banget harus dimainkan lah kalau kalian lagi pengen yang offline dan boring pemainkan game-game yang lain dan kalian bisa coba Naruto Storm 4 ini sekitar yang repack ini sejadinya 16 GB-an lah dari 32 GB yang asli originalnya ya bor ya bor oke mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita bor tentang game Naruto Storm 4 ini bor ya dan kalian bisa lihat disini bor mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita jangan lupa subscribe like comment mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah thanks for watching and see you next video bye bye